Hidup buruh, saya ingatkan perwakilan dari konfresi dari sindikat nasional Selamat siang kawan-kawan, masih banyak kemangan Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa Hari ini kita kembali tukun untuk melakukan aksi dalam rangka memperingati May Day Hari buruh sedunia yang sebenarnya sudah terjadi lebih dari satu abad yang lalu Bahkan dari semenjak nenek buyut kita Itu setiap tahun pada tanggal 1 Mei kita rayakan Namun semangat kita tetap terus bergobar Walaupun sudah ratusan tahun kita mengalami penindasan Dulu sejarahnya adalah perjuangan para pahlawan kita Untuk memperjuangkan jam kerja yang panjang Sehingga akhirnya muncullah 8 jam kerja Kalau hari ini masih ada di perusahaan kawan-kawan Masih berlakukan jam kerja yang lebih Tanpa upah undur yang layak Maka itu jelas-jelas adalah sebuah penindasan Dan sebuah manipulasi terhadap kawan-kawan Tentu kita tidak berharap banyak terhadap pemerintah Dari jual sampai sebarang Karena semua rejim Mulai SPY Megawati yang sudah mengeluarkan undang-undang 13 tahun 3 Yang munculnya sistem kerja kontrak dan outsourcing Yang waktu itu kita bahkan menolak dengan keras Kalau kemudian ini sudah bergeser merepisi Dan itu masih dianggap sebagai undang yang masih lumayan bagus Era pemerintah SPY muncul di undang-undang kehani Yang itu juga mengebutkan kawan-kawan ketika masuk ke dalam sistem peradilan Era pemerintah SPY juga muncul yang namanya undang-undang-undang kehani Ini lebih parah lagi kawan-kawan Kita disodohkan dengan kawan-kawan yang semakin menentu Yaitu ototif Mempaham kalau tidak sesuai bahkan tahun kemarin saja Upah seharusnya kita terima setiap tahun kemarin Kita hanya naik Katanya naik 0,39% Sementara kebutuhan kita Itu sudah melambung tinggi sebelum ada kenaikan upah Ditambah kemarin juga Kita terkena berkopik Sehingga kawan-kawan semuanya merasakan Bagaimana terkungkungnya Termasuk gerakan-gerakan Dari mulai serikat buruh asiswa Itu buruh Nah hari ini kita mulai dari 0 lagi Makan semuanya ini disuarakan oleh BMR Pertamina Tetapi kita suarakan Kita bangkit kembali Bangkit kembali kembali Kita untuk melawan ketidakadilan Karena sampai kapanpun Buruh tetap akan ada Rakyat Indonesia tetap akan ada Kalau kita mampu menyuarakan Dan kita terus melawan Kita tidak pandang sebelah mata Kawan-kawan Kita hanya diambil ketika mereka butuh Ketika pilpres Pilek Tapi setelah Mereka sama saja Hanya janji-janji belakang Karena di dalam semua partai-partai Banyak pengusaha Bagaimana mereka memperpihak terhadap kita Kalau mereka sendiri dirugikan Itu artinya Tidak ada suatu perubahan Yang bisa merubah Adalah kita sendiri yang merubahnya Betul kawan-kawan? Apu setelah Nah makanya Walaupun Kita tahun demi tahun Yang seharusnya Medai ini dilakukan Bukan hanya serabunial Tetapi sebagai Langkah perlawanan kita Untuk melakukan perubahan Dan ini diambil Bukan oleh Jargon kita Tetapi oleh salah satu calon Di pilpres kita Perubahan Perubahan Tapi nyatanya Rakyat tetap Selesara Jalan-jalan Jalan-jalan Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia